Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, siapa sebenarnya dibalik ruhut si tompul itu Yang seberhok bahwa Anies ngemis-ngemis ya Minta untuk dijadikan pembicara di dalam Muktamar Muhammadiyah Yang baru saja selesai diselenggarakan di Solo itu Saya perlu bertanya, siapa orangnya atau siapa kelompoknya Di balik hok ruhut si tompul ini Kenapa seperti itu pemirsa? Karena tidak hanya sekali dua kali ya Rohut ini menyerang pribadi Anies Baswedan Bahkan sempat juga mengedit foto dari Papua sana Dengan telanjang dada dan seterusnya Dan wajahnya itu ditaruh Anies Baswedan Satu penghinaan yang sebetulnya sudah masuk betul dengan unsur pidana Tetapi tidak ada yang proses itu Kalau dilihat dari kekuatan ruhut si tompul sendiri Saya kira itu bukan siapa-siapa juga Karena dia itu juga politisi yang mungkin sudah terdepak di Golkar Kemudian loncat ke Demokrat Dari Demokrat juga sebetulnya tidak ada tempat apa-apa Karena mungkin orang juga partai Demokrat yang mungkin menjaga etika Itu yang tidak senang juga gitu ya Kalau misalnya ada kadernya atau apanya itu suka menghina kepada orang lain Nah sekarang ini ada di PDIB Kabar-kabarnya dia ditampung oleh Luhut Ya kabar-kabarnya Tapi ini persisnya kita belum tahu ya Beda ya ruhut dengan Luhut Walaupun dua-duanya sama bataknya Itu berbeda gitu Ya tetapi memang sekarang ini ya ketika ada isu ruhut dipecat dari PDIB Ternyata PDIB juga tidak memecatnya Ya enggak juga Tetapi memang aneh gitu ya Serangan ruhut terhadap Anies Baswedan ini Mungkin sudah di otaknya atau dalam kesadaran jiwanya yang mungkin sakit ya Biasanya orang begini itu menderita penyakit ya Dan puas kalau hanya diungkapkan dengan bentuk menghina terhadap orang Ya tak peduli apakah orang itu punya prestasi atau enggak Ya kalau dalam hal Anies Baswedan ya prestasinya bisa dikatakan segunung lah Ya tetapi karena kebenciannya ya Dia harus biasanya orang yang punya penyakit begini ya Ini langsung Apa namanya Langsung menghina begitu ya Dan mungkin dia enggak peduli juga bahwa Ruhut menyebarkan hok Ruhut begini Dan lain sebagainya Enggak peduli Paling kalau sudah terancam misalnya ada pernyataan dari bar es krim atau apa Oh nanti kita selidiki Paling dia minta maaf Dan kelihatannya bar es krim juga mungkin ya Ah biarin aja ya memelihara Orang memelihara ruhut begini gitu kan Toh Anies juga tidak pernah membalas Tidak pernah ada laporan Atau tidak pernah adanya aduan terhadap pencemaran nama baik atau apa Ya yang dilakukan oleh Anies Termasuk dalam hal yang terakhir ini Ya Anies Baswedan itu juga Tidak melaporkan ruhut si Tompul itu Enggak Padahal kata-katanya ini Pemirsa dia Membuat pernyataan ini Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo Tapi ditolak panitia Duh malunya gitu ya Ya Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo Tapi ditolak panitia Itu Duh malunya ya Itu pernyataan Ruhut si Tompul Yang juga sudah diunggah di Twitternya Tidak dihapus gitu Walaupun heboh ya Tentang hok yang ada di Ruhut ini Dan Anies betul-betul tidak Tidak minta Mengajukan keluhan atau komplain Berkenaan dengan persoalan seperti ini Enggak Kenapa coba pemirsa Karena Anies tahu bahwa rakyat juga sudah tahu Siapa sebetulnya pembohong itu Ya Siapa sebetulnya pembohong itu Ya Tahu mereka Ya Anies tahu seperti itu Dan barulah kemudian memang akhirnya Apa Pihak Muhammadiyah sendiri Bahkan Ini adalah klarifikasi Pengurus pusat Muhammadiyah Soal Anies Baswedan Terhadap Sebaran hok yang dibuat oleh Ruhut si Tompul itu Ya Itu ya Pimpinan pusat Muhammadiyah Ya Bukan pengurus Maaf Pimpinan pusat Muhammadiyah Memberikan klarifikasi Soal unggahan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruhut si Tompul Yang menyebut Anies Baswedan Mengemis Meminta Menjadi Pembicara di Muktamar Muhammadiyah Ya Pimpinan pusat Atau PP Muhammadiyah Dadang Hah Kahmat Ya Ini kok Kahmat ya Ahmad apa Kahmat ya Menyebut Unggahan Ruhut si Tompul tersebut Berita Bohong Atau Hok Ya Tidak benar Itu adalah Hok Itu kata Pimpinan pusat PP Muhammadiyah Dadang Kahmat Ya Hari Senin Kemarin Pemirsa Ini memang heboh Ya Akhirnya Akhirnya Dibuat Klarifikasi Kata Dadang Dalam agenda Muktamar ke 48 Muhammadiyah Kemarin Tak ada tokoh dari luar Yang diundang Menjadi Pembicara Ya Karena Tidak ada Pembicara dari luar Kecuali Presiden Jokowi Ya Di pembukaan Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Di penutupan Muktamar ke 48 Muhammadiyah Ini kan memang Sangat bijak Ya Pertama Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu Jagonya lah Banyak tokohnya itu Gelarnya itu Doktor Profesor Mungkin kalau Honoris Causa Jarang ya Tapi kalau Doktor Doktor Beneran Bikin Desertasi Sekolah Mempertahankan Desertasi Itu Segudang lah Ya Karena dia punya Perguruan tinggi Juga banyak Yang sudah Buat seperti itu Dan banyak juga Tokoh-tokohnya Keluar di mana-mana Ya Termasuk Amin Rais itu Adalah tokoh Muhammadiyah itu Doktor-doktor awal Di Muhammadiyah Begitu Jadi Ngapain harus Cari Juru Apa namanya Pembicara dari luar Narasumber dari luar Kalau Toh Jokowi itu Diundang Karena dia Presiden Kalau dia Diundang Apanya Yang mau Didengarkan Kan Orang Muhammadiyah Cerdas-cerdas juga Begitu juga Dengan Ma'ruf Amin Ya kan Seperti itu Jadi Kalau Anies Baswedan itu Tidak menjadi Pembicara Itu juga Mungkin Bahkan Bukan karena Tidak Memang Tidak Diundang Untuk menjadi Pembicara Tetapi Muhammadiyah Punya etika Ya Untuk Tidak Masuk Secara Institusional Kedalam Politik Praktis Itu Tidak Berbicara Di seminar Atau Di Apa Di muktamar Ini Oh nanti Ini Oh kita Sudah punya Calon Capres Dan Capres Ada disini Misalnya Tidak mungkin Mengatakan itu Kenapa Etikanya Dijunjung tinggi Ya Etikanya Muhammadiyah itu Dijunjung tinggi Dan ini Sudah barang tentu Adalah Persoalan yang Harusnya diperhatikan Oleh berbagai pihak Termasuk Menjadi Penyelenggara negara Kalau Ada undangan Atau apa Membawa nama Menteri Membawa nama Presiden Dan lain sebagainya Tidak usah Bicara Masalah Siapa Capres Dan siapa Jawapres Apalagi Oh saya mendukung ini Mendukung itu Tidak usah Ngapain Toh juga Tidak ada gunanya Rakyat itu Sudah Cerdas Nah dalam kasusnya Ruhut Si Tompul itu Akhirnya PP Muhammadiyah Minta Kepada masyarakat Untuk Tidak langsung Percaya Terhadap Apa yang ada Di media Sosial Termasuk Apa yang disebarkan Oleh Ruhut Si Tompul Tersebut Betul-betul Hoax Hujannya Betul-betul Hoax Nah memang Ya sebelumnya Memang melalui Akun Twitter Pribadinya Ruhut Si Tompul Ya seperti yang kita Sampaikan tadi itu Mengunggah Meme Tulisan terkait Dugaan Anies Baswedan Mengemis Jadi pembicara Di Muktamar Ke 48 Muhammadiyah Di Solo Ya Dan itu Respon Ininya Pemirsa Respon Twitter Respon terhadap Twitternya Tweetnya Ruhut Si Tompul Ini luar biasa Banyaknya Ribuan Itu kan Ya saya kira Paling banyak Yang maki-maki Ruhut Si Tompul Tapi Ruhut Si Tompul Ya gak peduli juga Dimaki-maki Yang penting Dia puas Untuk Menghina Anies Baswedan Itu Menyebarkan Hoax Berkenaan Dengan Anies Baswedan Itu Itulah Mungkin Yang dimiliki Oleh Ruhut Si Tompul Itu Dan dalam Meme itu Memang tertulis Anies Ngemis-ngemis Minta jatah Minta jadi Pembicara Muktamar Muhammadiyah Di Solo Tapi ditolak Panitia Duh malunya Dan dalam postingan itu Ruhut Si Tompul Juga memberikan Keterangan Di unggahan Meme Tersebut Yang nulis Meme ini Kalau benar Kata anak Medan Sakitnya Tidak seberapa Tapi malunya Ini Gitu loh Merdeka Itu tulisnya Ruhut Si Tompul Artinya begini Pemirsa Kalau Ruhut Si Tompul Sudah tampaknya Tidak Tersentuh oleh Hukum Tidak dipanggil oleh Baris Krim atau apa Anggap saja Dia memang sudah Tidak bisa dikenai Hukum lagi Mungkin ada yang Tidak normal Dari otaknya Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh